ini jerami jerami pun bermacam-macam ada kelas kelasnya ini jerami yang bagus jerami kelas 1 ini walaupun begini jerami ini sangat disukai sama satu karena jerami ini lebih lunak lebih lembut apa tanda-tandanya jerami kelas 1 ini disini jerami kelas 1 ini kita pegang ini agak lembut kemudian disini bersih jeraminya ini bersih berbeda dengan jerami yang kelas 2 nah ini jerami kelas 2 jerami ini sudah kering tapi bisa untuk kita simpan untuk persediaan kenapa kita katakan kelas 2 ini jerami ini berasal dari jerami padi padi yang untuk nasi ini juga agak kotor disininya berbeda dengan yang tadi jeraminya bersih itu jerami nomor 1 kelas 2 ini ini batangnya agak kaku dia batangnya agak kaku kemudian agak kotor dia walaupun kedua-duanya disukai sama sapi hanya bedanya dia lebih lahap kalau dia jerami kelas 1 jerami kelas 1 ini sedang dijemur ini kalau jeraminya bagus dia akan harum coba harum kan enak dia enak bawahnya Jack enak dia nah ini tanda-tandanya kalau jerami ini bagus nomor 1 jadi dijemur pun daunya harum saya lihat ini jerami kelas 1 ini senang sekali sapinya dia makan jerami kelas 1 walaupun sapi menyenangi jerami tapi di jual pun harus kita tambahkan jadi sumber gizinya kita kasih disini daun turi kita campur saya pilih sekali dan juga berisi dengan seperti ini maka kita ngarit tidak terlalu banyak dibandingkan dengan hanya rumput biasa